Aksi unjuk rasa buruh terjadi di beberapa daerah. Para buruh di berbagai daerah ini juga menolak PP No. 78 tahun 2015 terkait pengupahan dan formula kenaikan upah minimum. Mereka juga mengancam akan melakukan mogok nasional hingga 27 November mendatang. Aksi unjuk rasa di kawasan Jakarta juga terjadi di kawasan Berikat Nusantara KBN Cakung, Jakarta Utara. Para buruh melakukan aksi unjuk rasa dengan melakukan longmar sambil berorasi. Buruh juga melakukan sweeping ke pabrik-pabrik dan mengajak rekan sesama buruh untuk berunjuk rasa. Dalam unjuk rasa ini para buruh meminta pemerintah segera mencabut PP No. 78 tahun 2015 terkait upah dan formula kenaikan upah minimum. Rencananya aksi mogok nasional ini akan dilakukan hingga Jumat 27 November mendatang. Selain di Jakarta, ribuan buruh di Purwakarta, Jawa Barat sejak selasa pagi menggelar aksi mogok menolak PP No. 78 tahun 2015. Banyaknya buruh yang ikut serta dalam aksi ini membuat aktivitas di kawasan industri Bukit Indah Purwakarta Lumpu. Selain mogok kerja dan melakukan konvoy di sekitar kawasan industri, para buruh juga melakukan konvoy sepeda motor keliling kota Purwakarta. Aksi keliling kota ini sempat memacatkan arus lalu lintas di jalur utama Purwakarta Cikampek. Untuk menghindari kemacetan, aparat kepolisian melakukan pengalian arus di sejumlah titik akses masuk kawasan industri. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, ribuan buruh turun ke jalan dan mendatangi berbagai perusahaan yang ada di kota Depok. Mereka mengajak buruh yang masih bekerja untuk ikut aksi mogok nasional dan meninggalkan pekerjaan mereka. Sama dengan tuntutan buruh di tempat lain, para buruh juga menolak peraturan pemerintah terkait kenaikan upah. Mereka menilai PP No. 78 tahun 2015 ini melanggar Undang-Undang No. 13 tahun 2013 terkait ketenaga kerjaan. Mereka juga menganggap peraturan baru ini menyengsarakan buruh. Akibat taksi para buruh ini, kemacetan panjang terjadi di dua ruas jalan Raya Bogor hingga tiga kilometer. Tim kontributor Terima kasih telah menonton!